Pemirsa tumbuhan gulma eceng gondok ternyata memiliki nilai ekonomis dengan disulap menjadi karya kerajinan yang cantik. Kerajinan eceng gondok tersebut sebagai upaya mencintai lingkungan dan pemanfaatan limbah alam. Berikut liputannya untuk Anda. Enceng gondok yang dianggap sebagai tanaman gulma ternyata menyimpan potensi untuk menghasilkan nilai rupiah. Dengan kreativitas ternyata enceng gondok dapat disulap menjadi karya yang cantik berbagai aksesoris rumah tangga. Tumbuhan gulma ini dianggap bisa merusak lingkungan pasalnya tanaman ini mengurangi jumlah oksigen dalam air dan menyebabkan perairan menjadi dangkal. Di tangan Tisnawati seorang ibu rumah tangga, enceng gondok dijadikan aksesoris rumah tangga. Enceng gondok didapatkan oleh Tisnawati dari para pengumpul enceng gondok yang ada di Batak. Setelah kering, Tisnawati bersama ibu-ibu lainnya memanfaatkan waktu untuk menganyam enceng gondok guna dijadikan barang-barang bernilai jual seperti tas, cover meja dan kursi, tikar, vas bunga dan lainnya. Beliau melatih para ibu-ibu yang ada di sekitar perumahannya. Dengan menggunakan alat yang seadanya, keracinan dari enceng gondok ini memiliki nilai jual tinggi. Alat yang digunakan seperti pisau dan gunting yang mampu menghasilkan sedikitnya tiga karya keracinan seperti piring perhari. Galeri yang berada di Bukit Ayu Lestari, blok B1 nomor 8 mangsang Cepedok ini tampil dengan nama Isna Puring. Kini di galeri Isna Puring telah bergabung sebanyak 12 pengrajin yang aktif berproduksi dan kegiatan ini dapat menjadi sumber rejeki bagi para pengrajin. Misi lain dari Isna Puring adalah untuk mencintai alam seperti menggunakan keracinan enceng gondok sebagai alternatif mengurangi pemakaian plastik dan tentunya lebih estetik. Hasil karya ini dipasarkan melalui bazar di berbagai acara serta di media online. Bahkan karyanya ini diekspor ke Malaysia, Singapura, Jepang hingga Amerika. Setiap aksesoris rumah tangga dibanderol dengan harga yang berbeda mulai dari Rp250.000. Kalau kita masih hand carry ya, ada Singapura, Malaysia, Amerika juga pernah, Australia pernah, Jepang juga pernah. Kalau tas kita mulai dari harga Rp100.000 sampai Rp250.000 tergantung motifnya. Pesanan bisa sesuai request ya, entah itu bok, entah itu vas bunga, jadi diameternya, atau karpetnya, atau kursi pun kita bisa request. Kita buatkan sesuai request. Selama pandemi COVID-19, enceng gondok belum bisa diekspor ke luar negeri, namun keracinan ini masih bisa dijual di dalam negeri. Dari Batam Alvi Alrasid, INews melaporkan.